Hai Assalamualaikum semuanya Hari ini aku akan berbagi resep Tequan dan kuah tequannya Ini resep lengkap Yuk lanjut aja kita nonton video full Cara pembuatannya Oh iya sebelum kita lanjut nonton videonya Jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe Yang warna merah Terima kasih Pertama disini aku siapkan Daging ikan tenggiri Kemudian kita tambahkan air dingin Sedikit demi sedikit Sambil terus kita aduk Untuk resep lengkapnya Dan takarannya sudah aku tulis Lengkap di description box Bisa langsung di cek aja Dan di screenshot Lanjut disini aku tambahkan Satu butir putih telur Kemudian kita aduk Sampai tercampur rata Disini aku uleni menggunakan tangan Dan pastikan tangan teman-teman bersih Lalu aku tambahkan Dua siung bawang putih yang sudah dihaluskan Garam Penyedap rasa Lanjut kita aduk lagi Sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian disini Mau aku tambahkan Tepung tapioca Lanjut kita tambahkan Sedikit demi sedikit dulu ya Nih sambil terus kita aduk Adonannya Cukup diaduk balik Seperti ini aja ya Sampai tepung dan adonannya ini Tercampur Nah kalau sudah tercampur rata Dan teksturnya sudah Cukup Nah teksturnya ini kurang lebih Seperti ini Ini cukup ya Untuk kita cetak Lanjut Disini sudah aku siapkan Air yang sudah mendidih Lalu kita tambahkan sedikit minyak Lalu disini aku cetak tekuannya Caranya dicubit-cubit aja Adonannya Kita masukkan ke air yang tadi sudah mendidih Dan ditambahkan sedikit minyak Ciri tekuan yang berhasil Dan anti gagal itu Kalau kita masukkan ke air Dia langsung mengapung Dan gak ancur Gak buyar gitu adonannya Nah ini udah bener-bener cantik Udah sempurna Setelah kita rebus Beberapa menit Kurang lebih 2-3 menit Ini kita angkat Dan kita tiriskan ya Tekwannya Kemudian disini Aku mau buat Kuah tekwannya Pertama aku ulek Bawang putih Dan bawang merah Setelah itu Disini juga aku siapkan Ada sedap malam Jamur kuping Dan bengkuang Nah ini untuk topping Isian kuah tekwannya ya Pertama aku Iris-iris dulu Jamur kupingnya Nah ini Sudah aku cuci Bersih semuanya ya Kemudian kita potong Juga bengkuangnya Lanjut disini Aku mau buat Kuah kaldu udangnya Pertama kita tumis dulu Bawang putih Yang sudah aku cincang Kemudian kita tambahkan Kepala udang Dan kulit udangnya Lalu kita sangrai Atau kita tumis sebentar Sampai berubah warna Lanjut Masukkan air Ini kita tambahkan air Secukupnya aja Nah kemudian Kita masak Sampai kuah Kaldu udangnya ini Keluar Lanjut Disini mau aku Tumis Bawang merah Dan bawang putih Yang sudah tadi Kita haluskan Kita tumis Sampai harum Dan kecoklatan Kemudian aku tambahkan Ebi Yang sudah aku haluskan juga Disini kita lanjut Tumis Dan aku Tambahkan Udang yang aku cincang Dan udang utuh Kita masak Sampai udangnya ini Matang ya Ditumis Ini kuah kaldu udang Yang tadi sudah kita buat ya Kemudian kita Saring kulit udang Dan kepala udangnya Lalu kita masukkan Bumbu yang tadi Sudah kita tumis Nah ini Kita biarkan dulu Biar sampai mendidih lagi Airnya Kemudian Kita masukkan Topping isian Tekwannya Disini ada jamur kuping Lalu ada juga Bengkuang Aku tambahkan juga Sedap malam Ini sedap malamnya Sudah aku Rendam dulu Di air panas ya Lalu kita tambahkan juga Daun seledri Kemudian Kita masak Sampai isiannya ini Matang dulu Jangan lupa Tambahkan garam Micin Lada bubuk Atau merica Dan aku tambahkan juga Penyedap rasa Sesuai selera Setelah kuah tekuannya matang Dan isiannya juga sudah matang Disini aku masukkan Tekwan yang sudah tadi kita buat Oh iya sebelum masukkan tekwannya Jangan lupa dikoreksi rasa dulu ya Nah Kalau sudah Dimasukkan tekwannya Ini udah Jadi Tinggal aku tambahkan Daun seledri Dan aku Masak sebentar aja Dan siap Untuk disajikan Untuk pelengkapnya Disini aku Pakai Soun Atau bihun Nah Ini kita tuangkan tekwan Yang tadi sudah kita buat Untuk pelengkapnya Aku juga pakai Sambal hijau Yang aku bikin sendiri Dan jeruk nipis Ini